Mengeratus-ratus patanda nganuka bengket dina peusahaan retail PMA Live Indonesia ngukulahkan kegiatan Rally Meeting PMA Live Award 2018 di Peles Hotel Cipanas Puncak Kabupaten Cianjur. Dina etak kegiatan PMA Live nyorang promosi ngenaan tenaga distribusi peusahaan anu mampu ngahontal karir anu nyong colang. PMA Live Indonesia ngukulahkan Rally Meeting PMA Live Award 2018 anu di Iluan Kutiluratus Patandang, di sebebera daerah Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Turta Bali, anu pernah na di Peles Hotel Cipanas Puncak Kabupaten Cianjur. Dina etak kegiatan teak dikukulahkan ke ngawogan motivasi, wanggun apresiasi, sarta promosi tenaga distribusi peusahaan PMA Live Indonesia anu mampu ngahontal karir anu nyong colang kawas karir manajer. Dinam prona pihak peusahaan PMA Live Indonesia mere motivasi ngaliwatan kompetisi ke distributor anu ngkena bakal dipasrahan hadiah, sarta perjalanan ke luar negeri kawas Bangkok, Pataya, anu mampu nyangking karir anu panghadena nyeta manajer. Salah seorang anu ngahontal karir manajer nyeta, Gusti Jeng Hero Dina tahun 2018. Dinam beraken konci kasuksesan dirinanya nyeta komitmen, tekad turta prinsip patali jengcara ngarobah kayaan, Luyu Kana Target, turta standar diri anu HD, ini sama halnya yang dilakukan oleh orang lain. Tapi memang ada beberapa hal lebih yang saya lakukan untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Contohnya banyak orang mengatakan, harus punya komitmen, butuh waktu dan takdir Tuhan. Tapi yang mereka tahu tentang komitmen hanyalah tentang janji atau sebuah kesetiaan dalam sebuah pekerjaannya. Tanpa mereka tahu perubahan pertumbangan mereka ke depannya untuk mendapatkan sebuah target untuk sukses di perusahaan ini. Nah, tapi menurut saya pribadi, di dalam sebuah komitmen itu butuh yang namanya sebuah teka dan prinsip. Bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan proses kita secepat mungkin. Berbicara tentang kesuksesan, berbicara tentang keberhasilan, seperti umumnya, kalau kita tanya banyak orang di luar sana, bahwa mereka selalu bilang harus bekerja keras. Yang kedua, harus semangat, percaya diri, punya komitmen. Tapi nilai lebih yang saya harus miliki, yang pertama, saya harus berpikir besar. artinya, artinya, di saat mendapatkan yang namanya benturan, di saat mendapatkan yang namanya tekanan, ataupun dorongan, yang membuat mungkin banyak orang lain tidak siap untuk menerimanya, tapi saya jadikan itu semua sebagai pekal, jembatan, untuk saya bisa mencapai kualifikasi yang namanya manajer. Oke, yang kedua, saya selalu berpikir untuk fokus pada satu titik, satu tujuan. Artinya, tidak ada ruangan-ruangan, ataupun celah-celah, atau kotak-kotak, yang membuat pikiran saya terganggu, karena saya punya tujuan. Di antik itu, konci sukses dirinanya, etaboga komitmen anu panjeg, sarta ke yang digawe, anu diwawaganku pangorbanan tanaga turta pikiran. Sejeroning itu, Robinson Minangka, Kepala Organisasi PMA Life, Ngeceskin, etab kegiatan Rally Meeting PMA Life Award 2018, dilakonan pikir ngeapresiasi, turta wangun promosi, saban tenaga distributor PMA Life, sangkan ngehontal, karir manajer, tepikah senior manajer. Kita memberikan motivasi itu, dengan cara sering memberikan kompetisi ya, karena kompetisi-kompetisi yang paling besar ya, itu kompetisi berupa perjalanan ke luar negeri, kita berikan kompetisi hadiah, dan kita berharap, satu tahun ke depan itu, ada kompetisi tentang mobil. Yang terjadi, ada terjadi peningkatan, dari awal berdiri perusahaan, saban detik ini, sering terjadi peningkatan. Buktinya ya, lahirlah manajer-manajer, kita memberikan apresiasi, kita memberikan sedikit lebih kepada manajer-manajer yang sudah bekerja keras, untuk mereka bisa berlibur di luar negeri. Ya itulah sebenarnya, bahwa di mana-mana kalau kita kenal namanya perusahaan distributor, pasti semua orang akan menjadi distributor, dan memang selamanya akan menjadi distributor. tapi hal lebih yang terjadi adalah tidak demikian di PMA Live, menjadi sebuah distributor prosesnya. Tapi tujuan kami adalah, setiap orang itu bisa mencapai karir-karir terbaik yang sudah kami siapkan. Etak kegiatan TDP harap mampu ngarojong karir anu nyongcolang dina peusahaan retail, sarta PMA Live dina tahun anu bakal datang, ngaronjat lima tiklen batan dina tahun iya. Sama lah pihak NAMI harap mampu ngerut bisnis partner, sarta stakeholder, sangkan rukun gawejeng peusahaan PMA Live Indonesia. Heri Setiawan, Bandung TV